Bismillahirrahmanirrahim Mari kita lanjutkan pembahasan Nahu Semoga dengan pertemuan kali ini Kita dapat memahami Inti-inti dari Nahu yang kita belajari Bismillahirrahmanirrahim Babul i'rabi utawi iki'iku nerangakan bab i'rab Al-i'rabu utawi i'rab Huwa iku utawi i'rab Tawjiru awa khiril kalimi Iku awai piro-piro akhiri piro-piro kalimat Li'ikhtilafil awami li'krono pedoni piro-piro amin Adda khilati kang melepu Alayaha ik'atasi al-kalim Lafdhan ik'dalim lafati Autaqadiron utawo perkiraani Kalau kita kaji disini I'rab itu apa I'rab itu berarti perubahan Perubahan di akhir kalimat Disebabkan ada amin yang berbeda-beda Contoh seperti ini Zaidun Ros Zaidan Zaidin Perubahan dari Dhammah, Dun, Fathah, Dun, Kasrodin Ini namanya I'rab I'rab berarti berubah di akhirnya Kemudian Sebab apa kok ada I'rab itu Ada Kok ada perubahan itu Sebab apa Sebab ada amin Nah seumpamanya tidak ada amin Maka tidak akan terjadi I'rab Contoh Lapat ini saja Gini top Itu top Tak bisa di I'rab Kenapa? Karena ada amin Sehingga bisa baca Zaidun, Zaidan, Zaidin Bisa Tidak bisa di I'rab ini Mengapa kok tidak bisa di I'rab Karena tidak ada amin Baru ketika didatangkan amin Maka I'rab itu pun Datang Contoh Zaidun Berarti Lapat Zaidun disini Bisa di I'rab I'rabnya apa? Yaitu I'rabnya Rafa Loh kok bisa tahu Rafa? Iya Karena sini ada amin Labdi Berupa J'ah Amin J'ah ini loh Yang memerintahkan Zaidun Menjadi Rafa Atau dipecah Dun Mengapa kok Rafa? Karena Menjadi Fa'ilnya J'ah Contoh lagi Ro'ah itu Ro'ah itu Zaidan Ro'ah itu melihat Saya Ningali sepengsul Zaidan Yang Zaid Saya melihat Zaid Lapat Zaidan ini Berarti bisa di I'rab I'rabnya apa? Yaitu Nasab Dan mengapa Kok bisa di I'rab? Iya Karena ada amin Aminnya apa? Yaitu Rapat Ro'ah itu Kok bisa? Iya Karena Rapat Ro'ah itu Di sini Fi'il Dan fa'il Dan menuntut Harus ada Muf'ul Sehingga Rapat Zaidan ini I'rabnya Nasab Mengapa Nasab? Karena Menjadi Muf'ulnya Rapat Ro'ah itu Zaidan berarti I'rabnya Ro'ah Kemudian Aminnya Rapat Ro'ah itu Ro'ah itu Inilah Yang memberitahkan Rapat Zaidan itu Menjadi Nasab Contoh Lain Seperti ini Marortu B'Zaidan Marortu Lewat Siapa saya B'Zaidan Bertemu Dengan Zaid Marortu Lewat Siapa B'Zaidan Ketemu Kelawan Zaid Dapat Zaidan Din Ini berarti Sekarang Bisa Di Rob Loh Kok bisa Zaidan Bisa Di Rob Iya Karena Di sini Dimasuki Oleh Amil Apa Amilnya Yaitu Amil Amil Jer Yaitu Zaidan Ini Perubahan Dari Zaidan Menjadi Zaidan Menjadi Zaidan Ini Namanya I'rob Atau Berubah Kok bisa Berubah Menjadi Zaidan 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 Iya Karena Ada Amil Yang Memerintahkan Selanjutnya I'rob Sekarang Perubahan Itu Ya Perubahan Ada Dua Ada Lafdon Ada Takok Diron Perubahan Perubahan Lapdon Itu Kemana Perubahan Lapdon Itu Lafad Berubah Lafad Berubah Dan Juga Mahalnya Juga Berubah Contohnya Ja'a Zaidan Lafad Zaidan Berarti Kan I'rob Mu'rob Kenapa Karena Dimasuki Amil Ja'a I'rob Termasuk Lafad Maksudnya Lafad Itu Gimana Lafad Berubah Terus Edun Juga Bisa Menjadi Zaidan Kemudian Menjadi Meratu Bisa Zaidan Ini Perubahan Disini Mahalnya Berubah Lafad Zaidan Mahalnya Rafa Karena Jadi Fa'il Macam Zaidan Lafad Zaidan Berarti Ini Lafad Berubah Mahalnya Berubah Mahalnya Saka Jadi Maful Lafad Juga Berubah Dan Bukan Tun Lagi Bisa Din Sama Mahalnya Berubah Mahal Jair Kemudian Lafad Juga Berubah Menjadi Din Bukan Dan Bukan Tun Ini Namanya Dari Dun Dan Din Ini Berubahannya Secara Mahal Dan Juga Secara Lafad Mahalnya Berubah Maka Lafad Juga Berubah Ini Namanya Perubahan Secara Secara Lafad Kemudian Ada Perubahannya Secara Takdiron Contoh Ja'al Fatah Ro'aytul Fatah Merutubil Fatah Al-Fatah Di sini Di sini Al-Fatah Ja'al Fatah Ro'aytul Fatah Merutubil Fatah Ini Semua Ini Mengapa Ya Berubah Kok Tau Berubah Ya Karena Dimasuk Amil Ja'ah Amil Ro'aytul Dan Amil Merutub Kalau Al-Fatah Ini Berarti Mahalnya Mahal Ro'fah Karena Menjadi Fa'ilnya Ja'ah Tapi Ro'fah Menggunakan Dormah Yang Dikira-kirakan Mengapa Ya Karena Di sini Udur Maksud Isi Maksud Gak Boleh Dibaca Al-Fatah Mahal Nasab Yang sama Juga Dikira-kirakan Gak Boleh Dibaca Al-Fatah Berarti Secara Mahalnya Berubah Yang Yang Ro'fah Menjadi Nasab Tapi La'fah Tetap Ro'fah Nya Al-Fatah Nasab Nya Al-Fatah Yang Berubah Yaitu Mahalnya Saja Sedangkan La'fah Dikira-kirakan Marotub Bilfah Berarti Bilfah Di sini Mahalnya Mahal Jer Berarti Erop Jer Mengapa Karena Kemusian Erop Jer Tapi La'fah Tidak Berubah Hanya Dikira-kirakan Saja Berarti Mahal Ro'fah Nasab Jer Nya Sama Al-Fatah Al-Fatah Semua Berarti Mu'rob Itu Berubahnya Secara Tabdiron Saja Diperkiran Saja Tidak Secara La'fah Kalau Mahalnya Tetap Berubah Tetap Di Mu'rob Kenapa Karena Sudah Kemasukan Amin Mungkin Itu Pertemuan Dari Saat Ini Semoga Jadi Ilmu Yang Fa'at Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima